Halo sahabat semuanya kita jumpa kembali kali ini kita sedang berada di kota Jakarta tepatnya itu kita ada di Jalan Dewi Sartika Nah kalau yang lokasi disini tuh seringnya disebut lokasi atau daerah cawang kompor gitu ya karena banyak pedagang-pedagang kompor nih di sekitar sini Hai nah ini kita akan belok dari jalan Dewi Sartika mengarah ke jalan raya ini kira-kira jalan raya Gatot Subroto ini ya Nah sekarang ini kondisi laluitasnya cukup padat boleh dibilang macet lah ya Hai nah ini kalau di atas ini kita lihat Hai flyover dari LRT Hai jadi ini rute LRT yang dari Cibu Burjangsen itu nah itu rutenya itu lewat daerah sini Hai nah ini nanti kita akan lihat situasinya seperti apa gitu ya jalan raya Hai Gatot Subroto ini Hai nah ini memang suasananya suasana lalu lintasnya emang sangat padat gitu Hai nah kita lewat pinggir aja kita pengen menikmati tumbuhan yang ditanam di sekitar sini ya jadi di bawah Hai jalur LRT ini memang ditanemin tanaman-tanaman itu ya ya lumayan keren ya ini ya jadi tampak hijau lah ininya jalurnya Hai jalurnya ini banyak tanaman hijau nya gitu Ayo kita nah di depan itu ada Hai stasiun LRT Ciliwung namanya ini Hai nah ini Hai stasiun LRT Ciliwung Oh ya ini tadi kan kebetulan kita mau ada keperluan nih yang lewat jalan Gatot Subroto ini terus kita nanti kalau lurus ke depan itu akan lewat Hai namanya Teguh Pancoran gitu saya jadi ingat lagunya Iwan Fales tadi lah apa namanya jadi ingat lagunya Iwan Fales lagi nih ya hahaha jaman dulu banget itu ada lagu judulnya itu Teguh Pancoran gitu Nah kalau di rekaman kita sebelumnya itu kan kita ingat juga lagunya Iwan Fales yang di ini ujung asfal kondok gede nah ini Kali Ciliwungnya ini Gatau nanti ada teman teman pemirsa yang masih ingat lagu Pancorannya Iwan Fales apa enggak gitu ya hahaha tapi nanti kita akan lewat Teguh Pancoran jadi ya udah sekalian kita rekam aja sambil kita kebetulan ingat lagunya Iwan Fales ya udah kita rekam aja ya nah lagunya itu kira-kira kayak gini ya si budi kecil kuyuk menggigil menahan dingin tanpa jas hujan di simpang jalan Teguh Pancoran tunggu pembeli cacakan koran Hai anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu dipaksa pecahkan karang lemah jarimu terkepal nah itu ya kira-kira lagunya Iwan Fales zaman dulu itu saya inget-inget gitu hahaha oke kalau itu kan istilahnya dulu cerita ya kalau zaman dulu kan banyak ya anak jalanan anak-anak kecil gitu yang menjajakan koran gitu di Teguh Pancoran tapi sepertinya sekarang ini sudah enggak ada di Jakarta ini anak-anak kecil yang apa istilahnya yang kerjanya di jalan gitu sepertinya Alhamdulillah ya sudah enggak ada ya sekarang ini ya berarti lebih bagus ya kondisinya ya kalau tahun-tahun berapa ya waktu itu kita pertama-tama ke Jakarta ini kan tahun tahun berapa ya dua ribuan lah ya sekirah-kirah tahun dua ribuan atau 95 sampai dua ribuan lah pertama-tama itu itu ya banyak sekali waktu itu anak kecil yang kerja di jalan apa namanya menjajakan ada yang menjajakan koran mengamen gitu tapi kalau kita amati sekarang-sekarang sudah enggak ada kira-kira ya berapa tahun yang lalu ya kira-kira dari 5-10 tahun yang lalu sudah enggak ada ya yang anak jalanan yang ada di Jakarta ini kalau ada minim banget hampir boleh dibilang enggak ada ya karena saya selama ini sih enggak pernah lihat lagi gitu ya kita bersyukur lah ya oke ya udah ini misinya cuma mau membuat rekaman aja tentang Tugu Pancoran nah kebetulan kita kan mau lewat Tugu Pancoran kita besarkan Tugu Pancoran yang sebelah kanan itu nah itu Tugu Pancorannya ya nah sekarang enggak ada ya si Budi kecil di Tugu Pancorannya ini enggak ada jadi udah enggak ada lagi pengamen ya apa asungan gitu sudah enggak ada sih seperti sekarang ini cuman kita ya inget lagunya Hewan Fales zaman dulu aja nih kalau lewat Tugu Pancoran ini ya oke kira-kira ini aja tadi rekaman kita kali ini rekaman yang sangat singkat tentang Tugu Pancoran mau dinyanyikan lagi enggak ya ya udah enggak usah ya nanti ini apa namanya sehariannya suaranya enggak proper sih jadi yaudahlah enggak usah dinyanyikan lagi oke kira-kira ini aja rekaman kita kali ini rekaman tentang Tugu Pancoran yang dulu ada di lagunya Iwan Fales gitu kisah anak kecil yang menjajakan yang menjajakan koran di Tugu Pancoran oke mudah-mudahan rekamannya ini ada manfaatnya terima kasih buat yang sudah menonton thanks for watching thank you thank you bye bye cheers cheers selamat menikmati selamat menikmati